Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Wiska Ananta Di video kali ini saya akan membuat boba dari ubi kuning ya teman-teman Mau tau caranya yuk simak videonya sampai selesai Yang pertama saya sudah siapkan tiga buah ubi Kemudian saya akan kukus terlebih dahulu ya teman-teman Dan disini saya sudah siapkan semua bahan-bahannya Ada tepung tapioca, ubi yang sudah dikukus, gula halus dan air secukupnya Kemudian saya siapkan mangkuk besar Kemudian ubinya saya akan haluskan terlebih dahulu ya teman-teman Saya akan haluskan menggunakan saringan supaya benar-benar lembut ya teman-teman Kita tekan-tekan Nah kira-kira seperti ini Kita bersihkan menggunakan sendok ya teman-teman Dan ini sudah selesai saya haluskan Kemudian saya akan tambahkan 2 sendok makan gula halus Kita aduk-aduk sampai gulanya merata ya teman-teman Setelah itu saya akan tambahkan tepung tapioca Kita tuang sedikit demi sedikit ya teman-teman Kita masukkan airnya Untuk airnya kita sesuaikan dengan kelembapan ubinya ya teman-teman Saya menggunakan 100 gram untuk menutup yuka Sekarang saya akan olenin menggunakan tangan Supaya lebih mudah untuk tercampur semuanya Kita tambahkan lagi airnya Nah setelah itu kita masukkan semuanya Kepul tapioca Kita olenin lagi sampai semuanya tercampur dengan merata ya teman-teman Nah ini sudah selesai saya olenin Dan sekarang saya akan buat Adonannya Seperti ini kecil-kecil ya Bulat kecil-kecil teman-teman Nah seperti ini Lakukan sampai semua adonannya habis Nah disini sudah selesai Saya bulatin semua adonannya Sekarang saya sudah siapkan panci Dengan air yang sudah mendidih Kemudian saya akan rebus terlebih dahulu ya teman-teman Saya masukkan semua boba ubi kuningnya Kita rebus sampai semuanya mengambang dan matang ya teman-teman Kalau boba nya sudah mengambang Berarti boba nya sudah matang Kita aduk sebentar ya teman-teman Nah ini boba nya sudah mulai mengambang teman-teman Nah ini sudah mengambang semuanya teman-teman Dan ini sudah matang Dan ini saya sudah siapkan air es batu ya teman-teman Sekarang saya akan angkat dulu boba nya Dan saya masukkan ke dalam air es Nah ini boba nya sudah jadi ya teman-teman Siap untuk dijadikan minuman segar Kita bisa tambahkan susu Ataupun yang lainnya ya teman-teman Disini saya akan tuang boba nya ke dalam gelas Saya akan bikin es boba nya ya teman-teman Kemudian disini saya akan tambahkan Dan juga es batu Kemudian saya tuang kuah gula nya ya teman-teman Dan disini saya akan tambahkan santan Wah ini sangat segar banget ya teman-teman Cocok untuk cuaca yang lagi panas Untuk boba nya bisa dicampurkan juga dengan menggunakan susu Dan ini sangat enak banget ya teman-teman Dan selamat mencoba buat teman-teman yang ada di rumah Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh